Kita lihat tower jamnya Masya Allah Ini makin diselimuti awan Masya Allah Ini jika gelap banget guys Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semua di vlog saya Bagaimana kabarnya Mudah-mudahan teman-teman Sehat dan mudah-mudahan Rizkinnya dimudahkan segala urusannya Dan mudah-mudahan bisa melaksanakan Ipada haji dan umro amin Nah di vlog kali ini Saya akan update lagi Situasi Mas Jidilah Haram Di pagi hari ya Barang Kang Alman ini Dur, Dur, Dur Iya kan? Ada fenomena Di atas Mas Jidilah Haram Masya Allah Itu ada asap tebal Asap tebal Yang menjadi muti Tower jam ya Kelihatan gak sih? Iya kelihatan Masya Allah Ini awannya Melintas ke Mas Jidilah Haram ya Dan ini terjebak ini Awan gak bisa Pergi dari Tower jam ya Itu luar biasa ya Masya Allah Kalau di atas Kencang gitu Nah ini Awan ini nih Melintas ke Atas Kaabah Atas Kaabah ya Dan ini Dur Jam berapa Kang sekarang? Jam 4 Jam 4 kurang ya Jam 4 kurang 10 menit guys Mungkin gak begitu jelas ya Ini kalau ketahuan sama polisi Itu ditangkap guys Langsung dideportasi ya Ini yang kerja Dorong-dorong kursi roda Seperti ini Biasanya orang Yaman ini guys Dan kalau mau Pakai jasa ini Harus adu tawar dulu ya Kalau gak adu tawar Nanti kemahalan guys Buat para jamah umroh Harus hati-hati ya Oke guys Nanti dilanjut lagi Lu lihat guys Masya Allah Ini tower jam Selimuti awan ya Masya Allah Ini fenomena yang sangat langka Dan Nah ini awan-awan Ini Berada di atas Kaabah ya Sangat kencang sekali Nah Seperti ini Situasi Pagi Menjelang Adan subuh ya Sekitar Dua jam Dua jaman lagi ya Sekarang baru jam 4 Karena sekarang Adan subuh di Mekah itu Jam setengah 6 guys Nah Bagi teman-teman Yang mau Melaksanakan Umroh Di bulan-bulan sekarang Kemungkinan Udah memasuki Musim panas kan ya Iya Bulan depan juga Udah mulai hangat Iya Udah mulai hangat Iya Karena sekarang juga Nggak begitu dingin Nah Kalau mau Ke rumah peningan Rasulullah Masuk kesini Belok kanan ya Ngikutin Jalur ini guys Nah Tadi kita dari arah sana Dari Arah Ajijiyah Dari arah Ajiyad Di Depan sana Banyak Perhotelan Para jaman umroh Dari Indonesia ya Nah Dari sini juga nih Ada Ini Jalur Ajiyad Sama kesana Nurus Hotel Elap 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 Almas Syair Kelihatan dari sini ya Nah Seperti ini Situasinya Masya Allah Iya Ini Persis Di atasnya kabah Ini persis Nah ini pintu Tinggal belajis ya Ini pintu belum beres-beres guys Kemungkinan Mungkin Enam bulanan lagi ini beres Sudah bisa dibuka Nah ini di WC nomor tiga Ini WC nomor tiga Ke bawahnya itu Luas ya Ini WC nyampe ratusan Ke dalamnya guys Saya dulu pernah Masuk Masuk Kesini Bisa ke bawah Tembus juga Ke tower jam ya Ini bisa ada Jalan ke bawah Nah jadi Seperti ini Situasi Dini hari Di sekitar Masjid Haram ya Ini Update terbaru Bagi teman-teman Yang mau melaksanakan Umroh Di Pagi hari Kira-kira Apa yang harus Dipersiapkan Kang Kalau Kalau mau umroh Di pagi hari Seperti ini Pagi hari Iya dini hari Iya Nggak ada yang harus Disiapkan sih Hanya doa aja Berdoa saja ya Nah ini Ibu-ibu dari Indonesia nih Jawa umroh dari Indonesia nih Kalau umroh Di musim panas Atau di musim dingin Apa yang Mau disiapkan Nah yang jadi pertanyaan Mau musim dingin Atau musim panas Sekarang ini kan Sudah mau masukin musim panas ini Kalau musim panas itu Ya cukup bawa sunblock Sunblock Dan itu biasanya dipanggil Kalau siang Sebelum Sebelum Kita berikrom Iya Sebelum berikrom Jadi Kalau kita udah Melaksanakan Ini apa kan Ngambil mikot Kita nggak boleh Oke guys kita lanjut Kita lihat Tower jamnya Masya Allah Ini makin diselimuti awan Ini juga gelap banget guys Ini ke arah Mis palah kesana Kang ya Ke arah mis palah Kesebelah Kiri Nah jadi Kalau dari Arah mis palah Kalau mau masuk Ke pelataran Nggak usah Lewat sana guys Kalau Lewat sana itu Khusus yang ada Di jalur Ajijia Maksudnya Ke pintu King Abdul Ajis Nah kalau dari Arah mis palah Tinggal lurus Terus Masuk ke pintu Nomor 79 ya Ataupun Ke pintu Nomor 88 ya Bisa masuk lewat sini Dan kalau dari Arah Sana tuh Dari arah Hotel Anjum ya Kang Iya Bisa Ke pelataran Masjidil Haram Perluasan Sebelah sana guys Nah seperti ini Situasinya Masjidil Haram Di pagi hari Ini sekarang Saya berada Di depan WC Nomor 8 ya Ini jamah Sudah mulai Berdatangan ya Masya Allah Terbaru Dari arah Hajian Makanya doa saya Buat teman-teman Semuanya Mudah-mudahan Allah mudahkan Rizkinya Allah mudahkan Segala urusannya Dan mudah-mudahan Bisa melaksanakan Ibadah haji Dan umroh Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Nah dan Buat teman-teman Jika nanti Umroh Kalau mau Bersedekah tuh Pada pekerja Kemersihan Seperti ini ya Nah Karena gajinya itu Sangat Kecil sekali Sekitar 400 real ya 400 real itu Setara dengan 1.200.000 Kalau dirupiahkan Tapi kalau gak tau Kalau di Teruskan ke Negaranya Pakistan Bangladesh India ya Ya sekitar segitulah Pokoknya Dan lihat Masya Allah Ada yang lagi Pada makan Yang tidur Ini ibu-ibu Lagi sholat juga ya Sholat tahajud Masya Allah Situasi seperti ini tuh Sangat dikangenin Sama para Jamah umroh Apalagi yang Udah pernah umrohan Pasti kangen Situasi seperti ini ya Masya Allah Tabarakallah Ini para bekas Pembersihan Ya guys Mungkin untuk video kali ini Cukup sekian Terima kasih Buat teman-teman Yang selalu setia Menonton video-video saya Saya sering menemukan Mudah-mudahan Kalian siasal Dimudahkan risrinya Dimudahkan segala urusannya Dan mudah-mudahan Bisa melaksanakan Ibadah haji dan obrol Oke kan? Oke siap Mantap Mantap ya Nah disini ada Perhotelan Abu Bakas Di sini guys Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!